Beberapa waktu lalu, tarif parkir di sekitar destinasi wisata Kebun Binatang Surabaya atau KBS Viran di media sosial, pasalnya para tukang parkir liar di KBS mematok mulai dengan harga Rp20.000 hingga Rp50.000 untuk kendaraan roda M4. Pemkot Surabaya pun bertindak tegas kepada juru parkir liar di KBS tersebut. Sebanyak 10 juru parkir liar ditangkap karena meminta Rp50.000 dari pengunjung Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Para pelaku dihukum merawat orang dalam gangguan jiwa ODGJ, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Surabaya, Muhammad Fikser mengatakan penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat. Selain itu juga, karena viral terkait mahalnya harga parkir di sekitar destinasi wisata KBS, kita amankan sekitar jam 12 WIB sampai jam 14 WIB, ada 10 orang di sekitaran KBS, kita bawa ke kantor Satpol PP, kata Fikser. Ketika dihubungi kompas.com melalui telepon, Rabu 27 Desember 2023, Fikser menyebut, berdasarkan laporan masyarakat, para tukang parkir liar tersebut mematok mulai dengan harga Rp20.000 hingga Rp50.000 untuk kendaraan roda 4. Tempat parkir liar seperti di Jalan Setel. Sebelum dan sesudah Jalan Setel, ada banyak itu di Jalan Diponegoro. Ada yang masuk ke Bank BI juga kita tertibkan. Ada yang Rp20.000 sampai Rp50.000. Jelasnya, sebanyak 10 tukang parkir liar tersebut dikenakan sanksi tindak di dana ringan tipiring, mereka dihukum melakukan bakti sosial di lingkungan pondok sosial Liponsos. Kita berikan sanksi sosial, bakti sosialnya itu, membersihkan seputaran Liponsos, di dalamnya juga, terus memberi makan olge, cuci piring, memotong kuku, dan memandikan. Ujarnya, selanjutnya Fixer mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan ke aplikasi Wargaku, apabila menjadi korban dari tindak parkir liar dengan harga yang melebihi parkir resmi. Bisa lapor ke aplikasi Wargaku saja, nanti tunjukkan buktinya, lokasinya di mana, karena itu akan jadi atensi kami bersama OP di organisasi perangkat daerah terkait. Ucapnya, kalau kami tidak melakukan tindakan, itu kita yang akan kena semacam pemotongan pendapatan. Kami juga punya batas waktu yang diberikan, 1x24 harus dilakukan, tambah Fixer. Selain itu, masyarakat juga bisa langsung melaporkan keresahan yang dialaminya ke anggota Satpol PP di sekitar lokasi. Nantinya, mereka langsung melakukan tindakan di lapangan, semua objek wisata, seperti Romo Kalisarilan kita Satpol PP ada di sana. Karena ini libur panjang, kami melakukan pengawasan, termasuk THP Taman Hiburan Pantai Kenjeran, tutupnya. Selamat menikmati. Kami juga melakukan kesehatan di tempat kesehatan yang diperlengkau tanpa kesehatan yang terlalu kesehatan. Kesehatan menikmati takut. Kesehatan di tempat kesehatan yang terlalu kesehatan dengan tindakan di tempat pilihan yang diperlengkau tanpa kesehatan. Kalau nggak bisa, kami bisa hubungi pusatnya disuruh. Apa sama yang menengah? Kami itu dua ya? Hasil nggak? Agolnya sampai itu awas dong. Kamu kalau nggak bisa ngatasi ini, kan telepon Agolnya ke Polomu. Tuduh kok yang ini sama Jarno kayak BNI. Aku coba parkir kena kelompur lima e-ball mobil. Kalau kok, itu nyamanan di Surabaya. Apa jodohnya kan? Ini kok yang mana lah? Ini pada karugdennya misalnya Surabaya. Ini kok bisa, kok ada parkirnya gini, kok yang ini? Ini nggak boleh, Pak, yang parkir di sini, Pak. Ini semua, ini semua. Ini setiap hari tidak kita tunggu. Tidak, kalau gitu. Oh, narek jokoh nangkini mulai isu sampai operasional ini. Sehingga tidak ada lagi yang parkir di tepi jalan sampai kayak gitu-gitu. Sampai yang juru-juru penuh. Kalau dalam penuh ambil alih di Surabaya. Tidak mana yang mau dibuat parkir ke depannya kantor DPC yang mau mani. Silahkan. Tapi yang jokoh di Surabaya. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.